Kepatutan dan Kepatutan Dalam uji coba di gedung DPR Kompleks Parlemen Jakarta, setiap anggota fraksi partai politik mengajukan sejumlah pertanyaan terkait rekam jejak dan cara memperbaiki citra Mahkamah Agung yang belakangan diterpai sumak kelar kasus hukum. Menurut rencana, Senin pekan depan, DPR akan menyaring hingga menjadi 4 calon hakim agung yang lolos untuk tes selanjutnya. Komisi 3 DPR memulai uji kepatutan dan kelayakan 12 calon hakim agung. Dalam waktu 90 menit, setiap kandidat digali visi dan misi serta latar belakangnya, sehingga berani menjalankan diri menjadi hakim di benteng terakhir peradilan Mahkamah Agung. Beragam pertanyaan muncul dari setiap fraksi, mulai dari pemahaman tentang kata peraturan perundang-undangan, penyelesaian tunggakan perkara di Mahkamah Agung dan masalah lainnya. Dalam uji kepatutan dan kelayakan calon hakim agung ini, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, M. Nurdin, meminta kandidat menjelaskan tentang upaya penerapan diversi dan restoratif justis. Sementara Syarifuddin Suding melanjutkan pertanyaan tersebut dikaitkan dengan kasus terkini kecelakaan lalu lintas yang melibatkan putra musisi Ahmad Dhani. Sejumlah kasus yang pernah ditangani calon hakim agung tidak luput dari perhatian anggota Komisi 3. Nurdin Manmunir dari fraksi Partai Golkar meminta salah seorang kandidat menjelaskan kasus yang dinalainya banyak memenangkan pengusaha. Sanika Semiring dan Bob Siregar melaporkan.